Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, salatu assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hama ba'du Alhamdulillah, pada sore hari ini sampai dengan waktu insya Saya dapat bersilaturahmi dikunjungi oleh para dawagus atau putra kiai setasik malaya Mereka berkenan bersilaturahmi menyampaikan hal-hal yang saya pandang memang cukup penting Untuk kemudian hal ini disampaikan kepada publik secara luas Pertama adalah soal pasca pemilu Bagaimana pandangan saya pribadi, Al-Fakir Mirta Fozi, Tasik Malaya Pasca pemilu adalah pertama rasa syukur kepada Allah Pemilu itu berlangsung aman Tidak sebagaimana kekhawatiran beberapa pihak akan terjadi ceos dan lain-lain Jadi pertama kita harus bersyukur Pemilu ini pertama berlangsung dengan Tidak sampai terjadi kecolak yang berarti di seluruh penjuru Nusantara Yang kedua, dinamika pemilu Perhelatan politik setiap 5 tahun tentu selalu menisahkan persoalan Dari 2014, 2019, sampai 2024 Tentu saja kekecewaan akan muncul Tentu saja kegembiraan juga akan muncul, kemarahan Dan hal-hal lainnya dalam sebuah dinamika perhelatan politik Akan dirasakan oleh masyarakat Persoalan ini tentu harus disikapi secara jernih, tenang Dengan penuh ketenangan, kearifan memandang persoalan Lebih khusus di wilayah Tasik Malaya Saya ingin menyampaikan himbauan kepada masyarakat Mari hentikan cacimaki Mari hentikan penyebaran kuat apapun Dari pihak manapun, kepada pihak manapun Tetapi kalau anda punya data Anda sebagai saksi, anda sebagai petugas Yang ditugaskan oleh tim koalisi masing-masing Sampaikan itu kepada saluran yang ada Melalui tim provinsi sampai tim nasional Dan tim nasional dari tiap pasangan Sudah sedang berjibaku hari ini di tingkat pusat Kita doakan agar mereka sehat walafiat Diberikan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi saya, Prabowo Gibran, Ganjar, Mahpah-Mahpud Termasuk Pak Anies Baswedan dengan Cak Imin atau Muhammad Iskandar Adalah putra terbaik Tentu memiliki kelebihan Dan juga pasti memiliki kekurangan Oleh karena itu, kita doakan ketiga pasangan ini Semoga Allah sehatkan Walau berikan taufik dan hidayah Sehingga senantiasa menangkap Indonesia dengan penuh harapan Tidak dengan ketutus asaan Kalaupun kemudian ditemukan Ada kecurangan, penggembungan suara Silahkan itu dorong Sesuai mekanisme perundang-undangan Termasuk Kak Angket Kita di bawah tidak perlu gelisah Tidak perlu berteriak berlebih-lebihan Tetapi mohonlah kepada Allah Agar semua proses mekanisme sesuai Daripada konstitus kita berlangsung dengan Hasil yang cukup baik Bagi bangsa dan negara ke depan ini Dan juga tidak lebih dan tidak kurang Perlu kita perhatikan Dan perlu kita apresiasi Bagaimana petugas TPS, KPPS Di lapangan Satu sampai dua malam Bahkan lebih Mereka berjuang habis-habisan Mereka bertugas betul-betul Disertai oleh pihak keamanan Baik dari TNI maupun PORI Yang berbahal unsur-unsur tersebut Telah berjibaku di lapangan Di tiap TPS di daerah-daerah Yang saya saksikan di tempat kami Di Tasik Malaya Meskipun ditemukan satu dua Ada hal yang dianggap ganjil Tetapi pada umumnya Seluruh petugas TPS Telah bekerja dengan sungguh-sungguh Apresiasi saya sampaikan kepada beliau-beliau Panwas, KPU daerah Yang ada dan telah melaksanakan tugas Termasuk TNI PORI Dalam rangka mengamankan Pemilu ini berlangsung Tidak terjadi Hal yang mengkhawatirkan bagi masyarakat Masyarakat pada umumnya Saya ingin mengajak Sambutlah Ramadan yang segera akan tiba Dengan penuh kebeningan jiwa Ketulusan hati Satu-satunya jalan Menangislah kepada Allah Berdikirlah kepada Allah Biarkan tugas kewajiban secara agama Dalam ipaya Untuk melakukan penegakan hukum Memperjuangkan kebenaran Cukup kita doakan mereka Mereka yang sedang berjuang Tetapi Lebih daripada itu Saya ingin mengajak Sekali lagi Tadarus Al-Quran Hataman Quran Sidqah Ramadan Bagaimana kita Mencegah hal-hal negatif Seperti peredaran miras Kemudian hal-hal kemaksiatan Dan penyakit masyarakat Hal ini perlu diperhitungkan Perlu terus kita kerjakan Bersama-sama Terlebih-lebih Di situasi ekonomi Yang cukup menyulitkan masyarakat Sembako yang semangin melangit Termasuk harga pokok beras Semakin meroket di masyarakat Inilah Menjadi beban dan tanggung jawab kita semua Sekaligus saya menghimbol kepada pemerintah Segera lakukan operasi pasar Agar kebutuhan sembako masyarakat Menjerang Ramadan Hingga Idul Fitri Tidak tambah memberatkan Insya Allah Saya husnud doang Indonesia akan lebih baik ke depan Siapapun presidennya Yang nanti dilantik secara konstitusi Kita tidak akan berhenti melakukan Amar-marut nahi muntar Dalam setiap lapisan masyarakat Sesuai dengan kemampuan masing-masing Jayalah Indonesia ku Jayalah umat ku Terima kasih Forum Anak Yaisitasik Malaya Yang telah berkunjung kepada saya Dan silat rahmi kepada saya Terus ngaji Terus dakwah Terus lakukan kebaikan sekemampuan Hadhanallah wa yakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh